selamat menikmati di sebuah alfamat yang melayani drive-thru sobat super semuanya dimana itu di alfamat bajra sandi renon bagi teman-teman semuanya yang baru mampir di channel GM super family agar tidak ketinggalan informasi update seputar daily vlog, family vlog, food vlog travel vlog dan video tentang review dan tutorial silahkan subscribe channel GM super family oke kita lanjut dulu ya sobat super semuanya produk-produk apa saja yang sudah kita beli tadi di alfamat drive-thru di bajra sandi renon dan pasar bali jadi ada beberapa produk yang kita beli tadi salah satunya adalah pastel alfamat seharga berapa bu? 6 ribu rupiah setelah itu ini nanti ajungnya review seperti apa rasanya disini ada kacang telur ala-ala kampung kacang telur pasar itu bu ya kacang telur apa bu namanya bu? kacang telur jadul ini yang di repacking oleh alfamat yang akan direview nanti oleh super mom seperti apa rasanya berapa reviewnya dan apa kelebihannya berapa harganya juga nanti kita akan review satu-satu kacang telur oleh super mom pringles oleh si turah nih ada pringles bola katanya gitu dan kejunya double chassis cheese jadi sudah keju, keju pula gitu jadi dia akan review nanti seperti apa rasanya dan yang selanjutnya ada cimori squeeze squishy gitu Tugung cimori squeeze jadi si rasa banana cavendish pisang cavendish nanti si Tugung akan review dan selanjutnya ada permen 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 apa ini mereknya ini amos 4D gummy blocks kayak lego ini nanti si Tugus yang review oke disini ada fresh tea disini juga ada taronet ini sudah standar ya sobat super semuanya jadi sekian dulu barang-barang yang akan di review nanti kita lihat reviewnya seperti apa ya dari masing-masing barang yang sudah kita beli sobat super semuanya oke kita lanjut dulu cara pastel alfamat dari kalau tidak salah tadi nama cafe-nya di alfamat itu bin apa gitu coffee bin atau apa gitu pokoknya ini dia pastelnya kita akan buka sobat super semuanya isi apa saja di dalamnya set tuh isian pastel isian pastel kita akan coba seperti apa rasanya 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 gurih banget ada kuning selornya juga bisa dilihat ada wortelnya ada fly apa namanya fly siapa nih creamy creamy itu apa ini pastel pokoknya creamy banget mayonaise isiannya padat juga padat-padat-padat banget isiannya hmm seksurnya nyaturnya apa nah foto ya putih lobenya stornya juga cuma ini kita lanjut TV kedua dari super mam ya hai sobat super super mam kebagian review kacang telur telur namanya aja sih kacang telur coba ya kacang harus dua jadi kacangnya itu besar kayaknya pilihan tapi kulitnya itu enggak seperti kacang-kacang telur pada umumnya ini coba ada coba super semuanya seperti ini coba super jadi ini lebih ke kulitnya itu kayak tepung kanji atau beras gitu enggak ada telurnya kayak cireng tapi kering kalau kacang-kacang telur yang coklat bungkusnya itu kan berasa telurnya ini enggak tapi enak renyah kayak jamanan jaman dulu itu jaman dulu lagi ya harga harga kalau enggak salah karena tadi enggak dikasih seteruknya 17.000 berapa gitu karena kemarin sempat beli juga kan cuman belum di review banyaknya berapa gram banyaknya ini 225 gram lumayan sih banyak enak enggak enak harga 17 sekian dengan 225 gram tidak berlinya tidak berlinya iya pokoknya kering enggak berlinya terus kacangnya itu yang penting di dalamnya kacangnya besar-besar pilihan enggak ada yang pahit biasanya ada aja kacang kan pahit dalamnya dah sekian dulu bye hari ini Tura kebagian review printless tapi serinya tuh kayak ada seperti ini ada bolanya gitu namanya juga Prince Gold nah jadinya tuh kita buka dulu ya untuk gini mencip-cipi rasanya apakah sama aja atau ada kelebihannya tunggu ya kita coba dulu seperti ini dalamnya lebih besar kayaknya kelihatannya 25% gratis gitu tulisannya coba kita cobain dulu ya menurut Tura rasanya itu sama aja tapi mungkin serinya tuh bola seperti ini dan mungkin lebih banyak 25% gratisnya ya segitu dulu review dari Tura untuk printless versi bola ini halo halo sahabat super semuanya hari ini Tugung kepilih nge-review ini cimori squeeze rasa kevenis banana jadinya ini tuh dari pisang kevenis ya yogurt rasa pisang yuk kita cobain rasanya atau kayaknya ini tuh kayak yogurt-yogurt biasa yang dijual di pinggir jalan atau ini memang benar-benar premium oke terus aja kita coba ya ini kita buka dulu nih ya guys ya kita pencet ini udah keluar kita langsung makan rasanya itu tuh kayak ada serat-seratnya gitu tapi enak ini sih gak yogurt pisang abal-abal ini memang asli pisang kafendis gitu loh karena rasanya tuh mirip banget sama pisang kafendis ini isi bersihnya 120 gram ya guys ya ini kalau lebih lengkapnya lagi bisa dilihat disini untuk harganya tadi kalau gak salah 10.500 oke terima kasih halo halo sahabat super hari ini tunggu sekan review gummy block sudah cobain dulu ya gimana gimana kasih tau sobat coba gimana rasanya manis sama empuk dan kebersihannya harganya dari 1 sampai 10 14 harganya kok enggak salah tadi adalah 6.000 ya kayaknya habis ini terus nge-review apa ya sama dengan kayak mainan udah itu oke oke sobat super semuanya jadi sekian dulu ya konten dari GM Super family terkait dengan makanan yang kita beli tadi di Alfamat drive-thru yang ada di Bajra Sandi Renon sobat super semuanya nanti di next video kita akan buatkan tutorial cara mengantri di drive-thru nya Alfamat Bajra Sandi Renon oke sobat super semuanya salam sehat dan berbahagia selalu sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye 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 sub indo by broth3rmax